Intro Setiap upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, selalu saja pengibaran bendera menjadi saat yang mendebarkan. Kali ini, peristiwa yang memacu jantung peserta upacara terjadi di pondok pesantren Baitul Izzah, Cimangi, Jawa Barat. Semula, upacara bendera di ponpes ini berjalan dengan hikmat. Namun siapa sangka, saat pengibaran ada kendala terjadi. Tiba-tiba ada sosok siswa sekaligus santri bernama Ling Ling, yang juga menjadi pasukan pengibar bendera, nekat untuk memancet tiang setinggi 10 meter lebih. Aksi heroiknya tersebut mendapat banyak pujian, hingga upacara dapat berlanjut kembali seperti sedia kala. Usai upacara selesai, Ling Ling menjelaskan alasan utama memancet tiang tersebut. Motivasi yang pertama, karena bendera Indonesia harus tetap dikibarkan, dan yang kedua, itu adalah keinginan saya sendiri untuk karena talinya lepas, keinginan saya sendiri ya saya ingin mengambil tali itu dan memasang lagi. Karena satu-satunya orang dekat tiang itu ya saya sendiri, dan kalau misalkan menunggu orang yang jauh itu lumayan cukup lama. Melalui aksi beraninya tersebut, pengibaran bendera terlaksana sesuai rencana dan berjalan lancar. Sebagai informasi, upacara ini diikuti 700 peserta, terdiri dari siswa-siswi dan pengurus PONPES Baitul Izzah. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah hijazakumallahu khairo telah menonton.